Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Anton Nuklir. Ini sekarang kita lagi ada di kebun perbohongan Duliamfam. Pada kesempatan ini kita mau bagi pengalaman atau sharing lah ya, bagaimana menyambung atau mengikat dua selang dosmir ya, untuk penyemprotan supaya tahan, tidak copot. Ya lebih tahan lah, ya oke yuk simak ya caranya. Halo teman-teman, saya yakin kita sebagai pekebun sering mengalami seperti ini ya, selang semprot kita lepas ya saat kita bekerja. Jadi kita harus sambung kembali, bagaimana nyambungnya supaya lebih tahan, tidak terlalu mudah lepas, bisa lepas tapi tidak terlalu mudah, kecuali saat kita narik terlalu kencang kali, terlalu kuat. Nah makanya lepas. Nah ini saya mau nunjukin sering sikit lah, bagaimana mengikat selang ini supaya lebih kuat ya. Oke, ini bekas yang lepas ini, ini masih ada ikatannya ya, kita buang dulu ikatannya. Potong aja sikit ya, untuk buang. Oke, jadi buangnya. Lalu itu, kita memerlukan kawat, kawat kecil aja. Ya, ini dilipat dua, ya, dipat dua, panjangnya kira-kira sejengkal lebih. Sejengkal lebih lah ya, sejengkal lebih, lebih kurang. Oke, terus, kita perlu alat seperti ini. Bisa dibuat sendiri ya. Nah, ini besi beton, beton, kita last dua ini, ya, sebelum kita last, kita masukkan aja yang ini. Ini, saya buat dari, kunci ring pas ya, rimpas berapa ini, rimpas 12 ya Pak ya. Nah, rimpas 12 ya, yang ujungnya dipotong, bentuk seperti ini. Ya, nanti di lain video saya tunjukin ya. Sama ini, sama ini. Ya. Selang yang ini, yang topon ini, kita masukkan balik ke ini, nepelnya ini. Ya, masuk sampai kandas, ya. Terus, kawat ini, ya, kita putar dari sini. Nah, dari sini kita putar. Putar. Masukkan ke, lubangnya ini. Nah, lubang ini kita tarik. tarik, Usahakan, ya, kawat ini, jangan, timpa-timpa dia. Ya, nanti ikatannya tidak sempurna. Seperti ini, seperti ini ya. Terus, sekali lagi. Nah, ini kawatnya kita buka dulu sikit. Ini sekali lagi. Ya, kita masukkan ke, setelah kawat ini. kecelaka kawat ini. Oke, kecelaka kawat ini. Ya, yang ke kiri, ke kiri, yang kanan, ke kanan. Nah, seperti ini ya. terus ini kita taruh di posisi mengikatnya. Tadi kan panjang apannya sampai sini ya. Jadi kita, sini ya. yaitu alat ini ya. Kita, ini tempat ujungnya ini kita masukkan ke kawat yang ini. Ya, terus, ujung lainnya ini, kawatnya ini, kita lilit di besi bekton yang ini, yang kita las tadi. Ya, terus sebelah sini juga, kita ikat ya. Kita lilit lah. Sini. Pastikan ininya masuk ya. Masuk ke tempat cantolannya ini. Ya, seperti ini ya. Ini. Nah, sudah itu, ini diputar. berkuat tapi perasaan ya. Terus, sampai dia kencang. Ini kencang dia ya kan. Terus, kita putar. Sudah itu, sudah cukup kencang. ini-ini ya gerakkan ke situ. Terus, ke sini. Nah, sampai ininya lepas. Ini yang kita copot. Copot. kawat ini ya. Kita copot ya. Dari alat ini. Yaitu, kita gunting selang ini. Eh, gunting kawat ini. Ya, segini saja ya. sebelah ininya juga kita gunting. Ini, kawat yang keluar ini, kita toko dia masuk. Jadi, keping lah ya. Jadi deh, udah kuat ini. Nah, kuat sambungannya. Ini ya. gini lah cara sambung, supaya lebih kuat. Ya, paling bagus sih seperti ini. Cuma, nggak ada alatnya. Ini, ini bisa dari alternatif, itu di lapangan. Ya, alatnya, seperti ini. sebuat ya. Ini. Ya. Ininya ditajamkan. Potong, terus ditajamkan. Tempat cantolnya kawat. Jadi ini, kawatnya di belit sini, belit sini. Ini dicantolkan kawat sana, terus ini putar. Sampai dia, padat. Terus ini, gerakkan ke sana. Ini topot, potong. Ya. Oke. Sedikit, berbagi ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.